Burung Nuri Kecil Kata salah satu pelanggan dengan penuh kasih, jangan pernah menyamakan satu tindakan dengan tindakan lainnya. Seseorang tidak boleh membandingkan dirinya dengan orang lain, meski di permukaan mereka mungkin tampak sama. Sesungguhnya penampilan bisa memperdaya, apa yang tampak olehmu belum tentu terjadi sesuai dugaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haurastudio yang dirahmati Allah. Inilah kisah sufi tentang Burung Nuri dan pemilik toko, Jalaluddin Rumi. Di suatu tempat yang tak terlalu jauh, di tengah hirup piku kehidupan sehari-hari, terdapat seorang pedagang yang memiliki kekayaan luar biasa. Namun, kekayaan itu bukanlah harta materi yang melimpah, melainkan sebuah persahabatan yang tak ternilai harganya. Pedagang itu memiliki seorang sahabat setia, seekor Burung Nuri hijau yang menawan dengan suara merdunya yang penuh melodi, dan kecerdasannya yang mengagumkan. Burung Nuri itu bukan hanya sekadar hewan peliharaan biasa, melainkan penjaga setiap toko sang pedagang, yang siap berjaga sepanjang hari dan berceloteh dengan ceria kepada para pengunjung yang melintas. Setiap hari, sang pedagang memandang Burung Nuri itu dengan penuh ketaguman. Baginya, burung itu bukan hanya sekadar hewan peliharaan, melainkan juga sahabat setia yang selalu hadir dalam setiap kesibukan dan kesendirian. Suatu hari, ketika sang pedagang meninggalkan toko dalam pengawasan Burung Nuri itu untuk sejenak menikmati istirahat siang, kejadian tak terduga pun terjadi. Sebuah intrusi tak diundang muncul dalam bentuk seekor kucing yang dengan lincahnya masuk ke dalam toko, memicu kekacauan di dalamnya. Ketegangan pun melanda saat Burung Nuri itu, yang sebelumnya ceria dan ramah, tiba-tiba terkejut oleh kedatangan sang kucing. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, Burung Nuri itu bergerak dengan cepat, berusaha menghindari serangan sang kucing. Namun, dalam kepanikan, beberapa botol minyak badam jatuh dari rak, memecah dan melemuri seluruh lantai toko dengan minyak yang licin. Ketika sang pedagang kembali ke toko, dia dihadapkan dengan pemandangan yang menghancurkan hati. Tokonya dalam keadaan berantakan, lantainya licin oleh minyak, dan Burung Nuri terdiam dengan rasa bersalah yang terpampang jelas di matanya. Dalam momen kemarahan yang melanda, sang pedagang tanpa pikir panjang memukul kepala Burung Nuri itu dengan kekuatan penuh. Terpukul oleh tindakan pemiliknya, Burung Nuri malang itu, yang sudah merasa bersalah dan tertekan oleh keadaan, tidak mampu menahan rasa malu dan sakit yang menyiksa. Dengan cepat, bulu-bulunya pun berguguran, meninggalkan kepalanya telanjang tanpa perlindungan. Tidak lama setelah kejadian tragis itu, suasana di toko berubah drastis. Burung Nuri yang sebelumnya ramah dan rian itu, tiba-tiba kehilangan semangat untuk bersuara dan bernyanyi. Sang pedagang, yang terpukul oleh kesalahan yang telah dilakukannya, menyadari bahwa tindakannya telah membawa kerugian tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi teman setia yang selalu mendampinginya. Dalam keheningan yang menyiksa, sang pedagang menyadari bahwa dia sendirilah yang bertanggung jawab atas kesalahannya. Tanpa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri, dia merasa terpukul saat menyadari bahwa tindakannya telah mengancam mata pencahariannya. Dalam upaya untuk menebus kesalahannya, sang pedagang mulai memberikan sedekah kepada setiap orang miskin yang melewati tokonya. berharap dapat meredakan beban hatinya yang terasa begitu berat. Namun, bukan sedekah atau pengorbanan yang membawa perubahan, melainkan keajaiban yang datang dari tempat yang tak terduga. Setelah tiga hari dan tiga malam yang penuh dengan rasa bersalah dan penyesalan, sebuah momen ajaib akhirnya menghampiri sang pedagang. Seorang darwis yang bijaksana dan penuh belas kasihan memasuki toko itu, dan burung nuri yang diam sejenak pun akhirnya mengeluarkan suaranya yang merdu. Dengan kepolosan yang mengagumkan, burung nuri itu bertanya kepada darwis itu apakah dia juga telah menumpahkan botol minyak badam. Tersenyum mendengar pertanyaan tak terduga dari burung nuri itu, pelanggan di toko itu menyadari bahwa penampilan seringkali bisa menipu. Dalam kepolosan dan kecerdasannya, burung nuri itu memberikan pelajaran berharga kepada semua yang hadir di toko itu bahwa tidak bijaksana untuk membandingkan satu tindakan dengan tindakan lainnya. Setiap orang memiliki cerita dan perjuangan yang berbeda, dan penampilan luar tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati seseorang. Dalam gemuruh penyesalan yang melanda hatinya, sang pedagang meratap dengan penuh penyesalan. Andai tanganku patah, desahnya dengan suara yang hampir tercekik oleh kepedian. Bagaimana mungkin dia telah melakukan perbuatan yang begitu keji terhadap sahabat setianya yang bersuara merdu? Dengan langkah-langkah yang penuh penitensian, sang pemilik toko memulai perjalanan panjang menuju penebusan. Dia memutuskan untuk mempersembahkan sedekah kepada setiap darwis miskin yang berjalan melewati pintu tokonya. Harapannya adalah bahwa dengan beramal, dia bisa menghapus jejak kesalahannya dan mengundang kembali kehangatan suara merdu burung nuri yang telah redup. Malam berganti hari, dan tiga hari tiga malam telah berlalu dengan penuh penyesalan yang menyelimuti hati sang pedagang. Namun, di tengah gelapnya keputusasaan, cahaya keajaiban akhirnya menghampirinya. Seorang darwis botak memasuki toko, dan seketika itu juga, burung nuri yang diam sejenak pun akhirnya berbicara. Dari mana engkau, wahai orang yang botak? Tanya burung nuri dengan polosnya yang mengagumkan, tanpa menyadari efek kejut yang ditimbulkan oleh kata-katanya. Sebagian dari para pelanggan yang berada di dalam toko, tersenyum dan merasakan kegeliannya sendiri. Mereka menganggap ocehan burung nuri itu sebagai kepolosan yang mengemaskan, tanpa menyadari bahwa sebenarnya ada pelajaran yang amat dalam, yang terselip di dalamnya. Seorang pelanggan dengan penuh kasih lalu menyampaikan kata-kata bijaknya kepada burung nuri yang kecil. Janganlah pernah, wahai burung nuri kecil, untuk menyamakan satu tindakan dengan tindakan lainnya. Setiap individu memiliki kisahnya sendiri, dan penampilan luar seringkali hanya menyembunyikan kedalaman yang sebenarnya. Janganlah tertipu oleh apa yang tampak, karena kebenaran seringkali tersembunyi di balik tirai penampilan. Dengan setiap kalimat bijak yang diucapkan oleh sang pelanggan, sebuah pencerahan menyinari hati sang pedagang. Dia menyadari bahwa kesalahan yang dia lakukan tidak hanya tentang memukul burung nuri yang dicintainya, melainkan juga tentang prasangka yang dia tanamkan terhadap siapapun yang datang ke dalam hidupnya. Dari hari itu, sang pedagang memutuskan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih bijak. Dia memahami bahwa penampilan seringkali bisa menipu, dan bahwa kebijaksanaan sejati terletak pada kemampuan untuk melihat di balik tirai penampilan yang bersinar. Dengan demikian, kisah sang pedagang dan burung nuri kecilnya bukan hanya menjadi kisah tentang penyesalan dan penebusan, melainkan juga tentang pelajaran berharga tentang belas kasihan, pengampunan, dan kebijaksanaan yang mendalam. Terima kasih sahabat sudah mengikuti hingga akhir video, nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, salam cinta dari Haurastudio. Dimana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!